Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur ajib akan berbagi resep bolu gulung ekonomis jadi ini nanti dibikin 3 rasa ada coklat, blueberry dan juga vanila, langsung aja yuk ke resepnya bismillah pertama kita campurkan dulu telur jadi ini masih pakai metode all in one semua bahan dicampur jadi satu kecuali margarin kemudian tambahkan gula pasir tepung terigu susu bubuk dan juga tepung maizena kemudian ini aku tambahkan juga pasta vanila bisa juga diganti dengan vanili bubuk biasa ya teman-teman kemudian tambahkan 1 sendok teh munjung kek emulsifier aku pakai SP dan seperti biasa aku pakai hand mixer dari idealab IL221B ini kita aduk dulu dengan speed paling rendah sampai semua bahan tercampur rata baru kemudian naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi hingga adonannya mengembang, putih kaku kental berjejak seperti ini cukup hasil akhirnya itu seperti ini kaku kental gitu ya kemudian masukkan margarin yang sudah dilelehkan jadi sebelumnya aku sudah melelehkan margarin ya di awal video tapi tidak aku rekam kemudian aduk dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata jangan lama-lama ditahapin nanti adonannya itu bisa turun selanjutnya tinggal kita ratain pakai spatula aku pakai kitchen utensil dari idealife ini kita ratakan seperti ini pastikan semua bahan tercampur rata ini kita aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya tercampur rata seperti ini nah karena aku mau bikin 3 rasa jadi ini kita ambil adonan secukupnya ya ini sekitar 4-5 sendok seperti ini ini gak aku timbang ya tapi di kira-kira aja nah ini saya ambil 1 wadah dulu selanjutnya kita ambil lagi di wadah yang lain untuk banyaknya sesuaikan aja ya ini sekitar 1 per 3 ya setiap bagiannya nah kalau udah ini kita kasih perasa disini aku pakai pasta blueberry untuk temen-temen bebas ya mau pakai pasta apa aja juga boleh dan yang satunya aku kasih pasta coklat aduk rata nah ini aku tambahin sedikit pewarna ungu ya supaya warnanya lebih bagus jika sudah ini siap untuk dituang ke loyang untuk loyangnya gak perlu dioles apapun ya cukup dialasi dengan kertas roti kalau mau dioles cukup di bagian dasarnya aja untuk melekatkan kertas rotinya nah ini kita tuang seperti ini acak aja ya sesendok-sesendok gitu nah ini dia caranya gampang banget ya temen-temen seperti ini disendokin aja lakukan terus sampai selesai kalau sudah ini tinggal kita hentak-hentakan seperti ini beberapa kali kemudian tinggal kita putar aja supaya sedikit membentuk motif marble gitu ya temen-temen nah kalau udah ini siap untuk di oven jangan lupa ovennya sudah dipanaskan sebelumnya untuk oven aku pakai oven dari idealab IL330 kapasitasnya 30 liter untuk link pembeliannya nanti aku cantumkan di deskripsi untuk suhunya aku pakai 180 derajat api atas bawah ini aku timer sekitar 20 menit tapi sesuaikan aja dengan oven masing-masingnya karena tiap oven itu beda-beda kadang ada yang pakai 190 atau 200 derajat nah ini sudah aku panggang sekitar 20 menit selanjutnya tinggal kita sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles soalnya kalau dioles biasanya pas matang bagian pinggirannya itu bisa lepas sendiri dari pinggiran loyang jadi agak berkerut gitu nah tinggal kita balik di atas kertas roti seperti ini ini bawahnya aku alasi dengan serbetnya supaya nggak licin saat digulung kemudian lepas kertas rotinya ya maaf ter-skip videonya dan ini langsung aja kita olesi dengan selai karena mau diisi selai jadi boleh dioles saat panas tapi kalau pakai buttercream tunggu sampai dingin dulu ya temen-temen nah kalau udah ini tinggal kita gulung aja kita tekuk bagian ujungnya seperti ini kemudian tinggal dijalanin aja kertas rotinya seperti ini bisa dilihat di video supaya lebih jelas jadi asalkan matangnya itu pas pasti gulung ini bakalan nyaman banget lentur gitu ya temen-temen nah bisa dilihat ini hasilnya juga nggak lengket sama sekali nah kalau udah ini kita tutup lagi kita padatkan menggunakan scraper kalau nggak ada bisa pakai alat apa aja yang penting tipis gitu ya temen-temen nah ini kita padatkan supaya gulungannya itu lebih set dan lebih bulat dan juga nggak gampang kebuka kemudian ini bisa kita diamkan ini bisa didiamkan di kulkas atau di suhu ruang ya sekitar setengah jam sampai satu jam gitu supaya gulungannya itu lebih padat nah ini bisa disimpan ya temen-temen kemudian ini dia yang sudah aku simpan boleh di kulkas atau suhu ruang ini sekitar satu jam aku diamkan ini udah nge-set seperti ini selanjutnya bisa kita rapiin bagian ujungnya bisa kita potong untuk pisaunya gunakan pisau yang tajam ya temen-temen supaya nanti hasil potongannya itu lebih rapi nah bisa dilihat hasilnya itu seperti ini bagian dalamnya motifnya jadi ada motif dari pasta blueberry dan juga coklat gitu bisa dilihat ya seperti ini temen-temen dan untuk teksturnya jangan diragukan lagi ini benar-benar lembut banget temen-temen seperti ini hasilnya masya Allah ini lumayan cakep ya pas dipotong juga sudah kerasa banget teksturnya itu lembut banget moist gitu jadi gak kering sama sekali rasanya itu juga ringan banget gak enek gitu ya temen-temen karena ini gak terlalu manis untuk resep bolu gulungnya karena nanti bakalan ditambahin selai jadi aku bikin gak manis gitu nah ini dia hasilnya yang sudah aku potong-potong semua ya temen-temen jadi ada tiga rasa gitu blueberry, coklat, dan juga vanila untuk resep video bolu gulung yang lain temen-temen bisa cek di playlist aku di bagian bolu gulung jadi disitu ada puluhan resep roll cake yang temen-temen bisa banget cobain resepnya di rumah terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa nonton video yang lainnya juga ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati